Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagi teman-teman kali ini saya ingin membagikan 3 tips menentukan lokasi outlet penjualan Jadi untuk memilih outlet khususnya untuk jualan kita harus mempertimbangkan bukan sembarangan untuk memilih tempat apalagi ada kata pepatah mengatakan lebih baik bayar mahal ya sewanya tetapi tempatnya strategis dibandingkan daripada menyewa murah tempatnya tetapi lokasinya sepi Oke teman-teman apa aja Pertama adalah lokasi atau titik tersebut berada di jalur semut Jadi maksudnya di jalur semut ini adalah kita ibaratkan ya disitu terdapat perkantoran pasar, sekolah itu disebut adalah sarang semut maksudnya disitu adalah tempat berkumpulnya orang-orang ya orang akan menuju ke sarang semutnya apalagi namanya semut itu jalurnya itu-itu aja ya maka dipakai istilahnya jalur semut jadi disitu ada sarang semut jadi sarang semut itu seperti sekolah, pasar perkantoran dan lain-lain maka kita memilih jalur yang dilewati yang selalu dilewati oleh semut tersebut oke selanjutnya adalah trafik lalu lintas yang selalu ramai jadi maksudnya disini kita harus perhatikan dan kalau perlu kita hitung ya jalan yang dilalui calon outlet kita kita bisa hitung berapa mobil yang lewat berapa motor yang lewat kalau misalnya mobil kita sesuaikan dengan target market kita jenis mobil apa yang sering lewat disana ya itu bisa menentukan atau menyelesaikan dengan bisnis kita jadi kita bisa supaya kalau misalnya target kita menengah ke bawah ya kita tidak perlu melihat jenis mobilnya atau banyaknya mobil yang lewat kita tinggal bisa lihat atau menghitung banyaknya motor yang mondarmader atau bola balik atau ramai melintas di jalan tersebut selanjutnya adalah terdapat brand besar jadi disini teman-teman gak usah khawatir ya apalagi ini saya contohkan untuk OKM yang kecil misalnya untuk jual just ya cukup buka aja di apa namanya di Indomaret atau Alfamart mereka kenapa? karena mereka sudah melakukan survey ya berapa jumlah kakai di sekitar radius dari titik mereka itu untuk KM yang kecil tapi disini terdapat brand besar misalnya brand yang terkenal itu untuk menyesuaikan target market kita artinya mereka mungkin sudah melakukan survey jadi kita tinggal ikut nimbrung aja jadi mudah-mudahan katanya pasti komborab selamat menikmati